Kita beralih ke Kabupaten Tulang Bawang. Ratusan masker dan juga sembako dibagikan oleh Polres Tulang Bawang kepada warga di dua kampung kecamatan Menggala Timur. Bantuan ini diberikan kepada warga yang secara langsung terdampak oleh adanya wabah COVID-19. Salah satu upaya dalam membantu ekonomi warga yang terdampak COVID-19 datang dari Polres Tulang Bawang. Jajaran Polres Tulang Bawang membagikan sembako dan masker kepada warga yang membutuhkan di dua kampung di kecamatan Menggala Timur. Selain memberikan bantuan sembako dan masker, anggota polisi juga melakukan pemeriksaan kesehatan kepada warga. Saat ini, dua desa yang dibantu oleh Polres Tulang Bawang tengah melakukan karantina mandiri untuk mencegah penyebaran virus corona di kampung mereka. Terus apa yang dilakukan, Pak? Ya, di rumah aja nggak ada. Yang anak bantu-bantu saya nggak sih? Untuk setelah kakak sendiri? Udah habis ya? Ya, sekarang ya ada kegiatan seperti ini. Mungkin setiap hari nanti Polres menasarakan kegiatan seperti ini. Tujuannya apa? Ya, setidak banyaknya memberikan bantuan kepada masyarakat. Kemudian juga nantinya memberikan edukasi terhadap masyarakat, karena memang pada saat ini juga saya lihat masyarakat lebih terlalu paham juga dengan keadaan situasi sekarang. Mudah-mudahan dengan kegiatan ini nantinya mereka menjadi suatu ada pemahaman dari mereka untuk nanti ikut turut serta berperan serta dalam hal pencegahan dan penanggulangan COVID-19. Dari Kabupaten Tulang Bawang, Rahman Wijayanto, Metro TV Terima kasih. Terima kasih.